Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menanggapi polemik format debat Capres-Cawapres yang secara khusus tidak diselenggarakan untuk Cawapres, seperti pada penyelenggaraan debat Pilpres sebelumnya. Menurut Muhaimin, biarlah hal ini jadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum soal ada atau tidaknya debat khusus Cawapres. Kendati demikian, Muhaimin menegaskan dirinya siap mengikuti debat dengan format apapun jika KPU mengelenggarakannya. Ikuti aja, kita hormati keputusan KPU, saya ikut aja. KPU mana baiknya kita ikut. Soal yang menguntungkan ya, setiap saat dimanapun peluang harus dimanfaatkan oleh siapapun. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka juga turut menanggapi skema debat Capres-Cawapres 2024 yang berbeda dari debat Pilpres sebelumnya. Gibran menegaskan, ia akan mengikuti keputusan KPU, apapun skema debat Capres-Cawapres yang akan ditentukan nantinya. Didampingi atau tidak didampingi Capres saat debat, menurut Gibran, itu sama saja. Gibran pun menegaskan, aturan KPU soal debat tidak menguntungkan paslon tertentu. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku siap menghadapi apapun skenario mengenai debat Pilpres 2024 yang disusun KPU. Ia pun menyerahkan segala proses penyelenggaraan pemilu ke KPU dan membiarkan masyarakat yang menilai.